Kami kembali di Entertainment News siang. Nah, Good People, kali ini ada Rina Nose yang akan mengajak kita semua melihat kegiatan yang melakukan perawatan wajah yang lain daripada yang lain. Treatment Hifu. Seperti apa treatment Hifu? Ini dia. Memiliki wajah yang cantik dan sehat berseri memang tidak akan pernah tercapai jika seseorang malas melakukan perawatan wajah. Sadar akan hal tersebut, Rina Nose mulai berkomitmen untuk rutin melakukan perawatan wajah sejak setahun terakhir. Seperti kemarin, Rina terlihat mendatangi sebuah klinik kecantikan di Jakarta untuk melakukan treatment Hifu demi mengencangkan kulit wajahnya yang sudah mulai mengendur. Hai Good People, perawatannya banyak di sini. Ada beberapa macam, ada tanam benang, ada derma filler, ada botok, ada thread lift, Hifu. Nah, ini yang aku mau lakukan perawatannya adalah Hifu. Supaya wajahnya lebih kencang. Oke, nanti kita akan melakukan perawatannya seperti apa. Ikutin aja ya. Ding! Sekarang kita akan melakukan treatment Hifu. Hifu ini kita membutuhkan jarum hantar. Jadi biar tidak ada rasa kesetrum atau apa, karena kan ini ultrasonic kerjanya. Muka saya tidak merasa pamit. Jadi tadi selama pengerjaan, bagian-bagian sini kan tadi juga dikasih gel. Terus udah sebelumnya kan di anestesi. Jadi tadi bagian sini, yang begitu ada yang nggak kena gelnya tuh agak ada sedikit anget. Rasa angetnya, tapi anget doang gitu. Karena kan tadi di sini udah di anestesi juga, terus udah pakai gel juga. Jadi kalau misalnya nggak pakai gel, rasanya akan seperti itu gitu. Makanya tadi kan semuanya dipakai incel gitu. Terus sekarang kayak, kan berhubung abis di anestesi ya Pak? Terus ya jadi kayak, muka saya kayak nggak berasa apa-apa gitu. Jadi soal pengerjaan pun kayak nggak berasa apa-apa, udah aja. Udah, toto kelar deh. Nanti kita lihat ya, muka aku kayak apa. Kalau ini sekarang kita teknik selanjutnya ada fragmentnya krayo. Krayo itu lebih untuk cooling down sih, jadi lebih anggap. Ini aku merasa lebih ingin, kalau yang ini ingin gue hanya. Kelihatan nggak sih, beda? Sama-sama yang tadi. Tadi kan masih, tapi masih agak gitu. Sekarang udah berasa. Sebetulnya, sebenarnya ya kalau kita mau mensyukuri apapun juga sebetulnya nggak ada masalah apa-apa. Tapi itu kan kita mau merawat ya gitu. Jadi kalau untuk merawat apa yang kita miliki, setidaknya dijaga. Jadi misalnya udah gini, yaudah gini aja terus gitu. Nah, berhubung kita pekerjaannya selalu ada di TV. Mau nggak mau ya kita juga nggak menutup kemungkinan. Lalu orang melihat kita, kalau nggak enak dilihat, nggak good looking juga pasti kan orang males juga melihatnya. Kesatu, secara fisik biasa aja saya emang nggak good looking. Tapi kan setidaknya di treatment lah gitu. Jadi supaya kelihatan lebih enak aja gitu. Jadi sekarang ini, realnya sih baru treatment HIFU ya. High Intensity Focus Ultrasound. Jadi ini adalah teknologi terbaru dari kita. Efeknya ini adalah untuk mengencangkan sama efek lifting untuk wajah. Karena dia memicu untuk pembentukan kolagen. Jadi tirus nggak ike. Jadi lebih tirus, wajah juga jadi lebih muda gitu. Dan langsung kerasa banget tadi. Tadi kan dikerjain dulu sebelah ya. Kerjain sebelah pas dilihat, yang satu ke atas, yang satu masih di bawah. Karena kan muka saya udah kondor. Eh kondor, udah ngondoy. Eh ngondoy, habisnya namanya. Udah kendur gitu ya. Karena kan memang sudah usia ya bu ya. Jadi akhirnya saya memilih untuk perawatan ini karena untuk mengencangkan. Melihat komitmen Rina Nose yang sudah mulai rutin melakukan treatment. Apakah Rina tidak berniat untuk melakukan treatment khusus untuk memancungkan hidung? Nah, ini kan permasalahan bagian hidung itu selalu jadi permasalahan. Itu cuman kan, apa ya, aku masih belum aja kali ya. Udah ada kepikiran untuk melakukan apa, tapi kayaknya masih belum aja gitu. Mungkin, ah yang lain aja dulu gitu. Setelah sampai sekarang masih begini-gini aja. Jadi ntar pun sebenarnya kalau pun ntar berubah hidungnya, itu akan tetap dibahas-bahas juga. Kan salah satu maskotnya ya itu ya. Kan karena itu juga akhirnya justru karena diledek-ledekin, hidungnya pesek apa gitu. Tapi justru kan malah jadi, akhirnya jadi bahan untuk dipanggung malah bikin orang-orang yang lain jadi lucu juga. Oke, good people, makasih ya udah ngikutin aku perawatan hari ini. Makasih ya dokter ya, udah ngerjain aku, udah mau melakukan perawatan untuk aku. Nanti kita kembali lagi ke sini. Makasih udah ngikutin aku. Daaah.